Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat perubahan Salam kedaulatan rakyat Kalau kamu ke MK aja, gak usah angket Salah, gak ada hubungannya Dan MK itu sebenarnya nanti hanya akan berkutat pada perselisihan hasil pemilihan umum Secara konstitusional terminologinya begitu PHPU Jadi yang akan dibicarakan adalah 58% kah atau 52% kah Di kecamatan ini mungkin ada sekian ribu suara Di kecamatan sana sekian ribu suara Itu aja Waktunya cuma 14 hari Bayangin seluruh Indonesia nih Berapa ratus juta pemilih kita Dan Karena waktunya sempit Tahun 2019 Itu saksi aja dibatasi Dan MK biasanya jadi dengan Dengan batasan-batasan Dalam undang-undang pemilu Juga tidak akan bisa Menyentuh soal-soal yang sifatnya Terstruktur, sistematis, dan masif Jadi jangan bayangkan Di MK kita punya ruang yang begitu bebas Untuk ngomongin kenapa Bansos disalahgunakan Kenapa ada pengerahan kepala desa Nggak bisa di MK ngomongin itu Ya bisa aja sih Tapi mereka nggak akan sentuh itu nanti dalam putusannya Karena mereka adalah mahkamah untuk Menguji perselisihan hasil Pemilihan umum Nanti mereka akan bilang Oh kalau TSM ke bawah seluruh aja Bawah seluruh juga punya keterbatasan Secara undang-undang Jadi memang caranya adalah Melalui forum politik Di Hak angket itu Jadi teman-teman Kalau angket terjadi Jangan bayangkan nanti di panitia angket Kan nanti kan dibentuk panitia angket nih Kalau disetujui Jangan bayangkan nanti disana berantem C1 Kayak gitu Kayak gitu Nggak Karena angket itu adalah Forum Kan angket itu kan Engket gitu ya Dari bahasa Perancis Yang artinya menyelidiki Tapi bukan pro justisia Jadi nggak akan ada kayak sanksi pidananya Cuma menyelidiki secara politik Nah dalam angket Yang diselidiki adalah Kebijakan dari pemerintah Dan dugaan pelanggaran Pelanggaran dalam hal pelaksanaan undang-undang Jadi policy intinya Jadi nggak akan ngeributin di TPS ini Salah ya Disana curang Nggak gitu Yang dibicarakan adalah Misalnya Satu Kenapa ada nepotisme yang luar biasa Pada pemilu kali ini Ini beberapa usulan yang tadi saya bacakan juga Di fraksi Nasdem sebenarnya Terus yang kedua misalnya Kenapa ada isu pengerahan ASN Yang ketiga misalnya Kenapa ada isu bansos Nah itu semua bisa digali Dan waktunya lebih panjang 60 hari Bisa diperpanjang lagi Dan DPR berhak Untuk manggil siapapun Kalau Kalau ya Mau menggunakan upaya paksa Manggil orang ada yang nggak mau datang Terus bisa minta bantuan polisi Untuk manggil orang itu Jadi memang kekuatannya besar Teman-teman hak angket itu wajar banget Dalam pemerintahan kita itu sudah terjadi 25 kali Paling banyak itu Pak SBY Pak Soekarno aja pernah Misalnya Pak Soekarno aja dulu pernah Apa kena hak angket tahun 54 Penggunaan devisa Rezim devisa misalnya Soeharto aja Yang otoritarian pernah kena 2 kali Gagal sih Jadi nggak semuanya berhasil Nggak semuanya berhasil Pak Habibi pernah Semua presiden pernah Gus Dur juga pernah Dan itu akhirnya sayangnya berujung pada Digantikan oleh Bu Mega Jadi pemakzulan gitu ya Sahabat SZ Hari ini saya Akan mengupdate ya Kebar-kebar terbaru Dari beberapa informasi Yang kita terima Tentu untuk kita sajikan lagi Kepada Sahabat SZ channel Dan tentu Itu menjadi sebuah Patokan kita bersama Agar apa yang kita lakukan Tidak berdasarkan Emosi Tapi berdasarkan Fakta dan data Banyak fakta-fakta Yang bermunculan Termasuk dari Bahlil yang Menjadi pertanyaan kita Kok Bahlil makin Bahlul Karena Sepak terjangis Semakin kotor Semakin telanjang Barangkali merasa Kekuasaan ada di tangannya Akhirnya memberikan Statement-statement Yang Diluar nalar Tapi sebelumnya Saya ingin Menyampaikan dulu Kisah atau tulisan Narasi dari Saiful Huda EMS Bukan Saiful Zaman Saiful Huda Ini seorang lawyer Tapi juga konsultan politik Dan menjadi Memiliki beberapa jabatan tertentu Menarik judulnya Detik-detik tergulingnya Rejim Jokowi Luar biasa ya Jika Jokowi hebat Dan pengaruhnya besar Tentunya PSI akan jadi partai pemenang Anaknya Karena PSI Memajang fotonya Jokowi Di beliho-beliho Kampanyenya Di seluruh penjuru Nusantara Ingat ya Jokowisme Isnya itu Jadi angka 15 Angka 15 itu Nomor partainya Jokowi Jadi udah sabis-sabisan Jokowi ya Partainya PSI Namun karena Jokowi sudah Tak memiliki Pengaruh apapun Selain guyuran Bansos dan BLT Maka suara PSI Jeblok Dan tidak lolos Ke Senayan Jokowi rupanya Sangat paham Dengan keadaan itu Makanya Jokowi melakukan Berbagai kecurangan Demi kecurangan Sejak awal Proses pemilu Aparatur negara Dipaksanya Untuk mengikuti Arahannya Kepala-kepala Dinas dan Kepala-kepala Desa Dikerahkan Untuk mendukung Paslon Capres Yang didukungnya PSI Yang suaranya Jeblok Dan tidak lolos Ke Senayan Diusahakan Masuk ke Senayan Meskipun Dengan suaranya Yang sangat Minim Partai Golkar Dipus Untuk menjadi besar Suaranya Mengalahkan Gerindra Dan kalau bisa Mengalahkan PDIP Atau sekurang-kurangnya Nyaris Menyamai suara PDIP Kenapa PSI Harus diloloskan Ke Senayan Itu agar Jokowi Tak kehilangan Muka Karena PSI Selalu mencitrakan Dirinya Sebagai partainya Jokowi Selain itu Juga agar Anaknya Jokowi Kaisang Pangarap Yang baru Dua hari Masuk PSI Kemudian langsung Jadi ketum Bisa punya Kenaraan politik Untuk nantinya Jadi calon gubernur DKI Jakarta Tahun ini juga Terus kenapa Partai Golkar Harus dipus Agar suaranya Lebih besar Dari partai Gerindra Dan Sekurang-kurangnya Nyaris Menyamai suara PDIP Sebagai Kenaraan politik Itu karena Jokowi Ingin menjadikan Golkar Sebagai Kenaraan politik Barunya Setelah Berkhianat Kepada PDIP Dan sudah Tidak punya Pengaruh lagi Di PDIP Partai Gerindra Juga dibuat Suaranya Lebih rendah Dari partai Golkar Ini agar Nantinya Jika Jokowi Jika Prabowo Sudah resmi Menjadi presiden Prabowo Tidak bisa Sewenang-wenang Kepada Jokowi Dan putranya Ya ini Gibran Raka Buming Raka Sebab Jokowi Sudah punya Kenaraan politik Baru Dan suaranya Lebih besar Dari partai Gerindra Ya ini Partai Golkar Dan kita Sebetulnya Tahu Posisi Wakil presiden Itu ya Seperti yang Kemaren-kemarin Gimana Kebarnya Pak Yayi Ma'ruf Budiman Sujat Miko Sejak berada Atau Budiman Sujat Miko Yang berada Di kubu Prabowo Secara tak sadar Mengatakan Bahwa Prabowo Nanti Yang akan Mengendalikan Pemerintahan Dan bukannya Jokowi Pernyataan ini Sekilas Memang benar Dan normal Bagaimanapun Setelah Jokowi Tak menjadi presiden Maka Prabowo Yang akan Menggantikannya Kalau menang Kan sekarang Belum Namun Pernyataan Budiman Yang seperti itu Dimana KPU Belum juga Memutuskan Secara resmi Siapa capres-capres Yang menjadi pemenang Maka pernyataan Budiman Itu bisa dianggap Sebagai bentuk Ungkapan keraguan Dan kegelisahan Dari kubu Prabowo Yang khawatir Nantinya Prabowo Akan dikendalikan Oleh Jokowi Setelah Jokowi Tak lagi menjadi presiden Jokowi pun Tentunya Sangat bisa Menangkap Sinyasinya Pembangkangan Prabowo Dan kubunya itu Pada Prabowo Pada Jokowi Di masa depan Karenanya Jokowi Antisipasinya Untuk mencegah Agar semua itu Tidak terjadi Dimana kelah Jokowi Setelah tak lagi Menjadi presiden Akan terhina Dan dianggap Sebagai orang biasa Yang suaranya Tak perlu lagi Didengar Dan diperhitungkan Langkah-langkah Antisipasi Jokowi itu Ya tadi Mempus Suara Partai Golkar Dan berusaha Semaksimum mungkin Untuk memasukkan PSI Kesenayan Meski Dengan suara Yang sangat Minim Bagi Jokowi Yang penting Jangan P3 Namun Harus PSI Yang bisa Masuk Kesenayan Sebab Kalau P3 Yang masuk Kesenayan Dan Bukannya PSI Maka Posisi Jokowi Nantinya Yang akan Terancam Kecurangan Kecurangan Terstruktur Sistematis Dan Masif Ini akan Terbongkar Dan Terbuktikan Manakala Kubu Pasangan Capres Ganjar Pranowo Dan Anies Baswedan Kompak Bersatu Untuk Membawa Persoalan Ini ke Lembaga Politik Yaitu DPR Melalui Mekanisme Pengajuan Hak Angket Melalui Mekanisme Pengajuan Hak Angket Ini Bisa Melakukan Penyelidikan Dengan Memanggi Presiden KPU Bawaslu Dan Lain-lainnya Termasuk Para Menteri Saya kira Yang turut Terlibat Dalam Kampanye 02 Untuk Dimintai Penjelasan Dan Bertanggungjawaban Tentang Penyelenggaran Pemilu 2024 Yang Penuh Dengan Kecurangan Dan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang Undangan Hak Angket Ini Merupakan Pintu Masuk Untuk Terjadinya Pemak Zulan Jokowi Jokowi Sadar Betul Bahwa Kekuatan Partai Politik Pendukung Yang Di Parlemen Yakni Golkar Green Demokrat Dan Pan Masih Kalah Jauh Dibanding Kekuatan Partai Politik Yang Mendukung Ganjar Pranowo Dan Anies Baswedan PDIP P3 NASDAM PKB Dan PKS Mayoritas Di DPR Karenanya Jokowi Terus Berusaha Melakukan Lobby Politik Tingkat Tingginya Untuk Mencegah Terselenggaranya Hak Angket Itu Di Antaranya Jokowi Mengangkat Bocil Putranya SBY Untuk Jadi Menteri Yang Sebelumnya Intensif Memberikan Kritik Dan Gencar Pada Jokowi Jika Di Total Partai Politik Pendukung Jokowi Maupun Prabowo Di Parlemen Hanya 261 Dari 575 Kursi Di Parlemen Yang Sama Artinya Hanya Didukung 45% Sedangkan Partai Pendukung Ganjar Dan Anies Jika Ditotal Mencapai 55% Yaitu 314 Kursi Di Parlemen Yang Berarti Posisi Jokowi Dan Prabowo Berada Dalam Ancaman Politik Yang Sangat Serius Kalau Keadaan Politik Nasional Sudah Sedemikian Adanya Maka Hanya Ada Satu Kata Untuk Jokowi Selain Menyerah Dan Segera Tinggalkan Panggung Kekuasaan Sebelum Nantinya Pergerakan Politik Ini Semakin Besar Dan Menghancurkan Segal Harus Diingat Musuh Jokowi Kali Ini Bukan Hanya Partai Politik Yang Ia Curangi Namun Juga Kelompok Ekstrim Baru Yang Akan Tumbuh Menjamur Di Tengah Masyarakat Berkat Stimulus Presiden Jokowi Yang Menciptakan Ketidakadilan Dan Pemiskinan Segala Kebutuhan Pokok Hidup Masyarakat Harganya Kian Meroket Sedangkan Jokowi Di Istana Malah Sibuk Bagi-Bagi Jabatan Ibu Megawati Dan Pak Yusuf Kala Sedang Mengagendakan Pertemuan Khusus Jika Kemudian Para Menteri Dari PDIP Nasdem Dan PKB Ditarik Dari Kabinet Maka Rezim Jokowi Akan Guncang Rakyat Yang Lapar Akan Menyatu Dengan Pergerakan Sivitas Akademika Dan Mahasiswa Di Jalanan Jika Sudah Demikian Tunggu Apalagi Selain Tergulingnya Rezim Jokowi Jokowi